Pupil mata ketiga ahli itu mengecil. Apakah anak ini mencoba menamparkan wajah mereka? Ekspresi mereka menjadi sangat dingin. Yusiki juga tercengang. Dia menatap sage Monark Will di depannya dengan tak percaya. Apakah dia mengembalikannya padanya? Orang harus tahu bahwa ini adalah kehendak Raja Bijak. Dengan itu, dia dapat meningkatkan kekuatannya dan memperoleh kesempatan untuk pergi ke bintang kaisar terkubur. Apakah dia memberikannya begitu saja padanya? Yusiki tidak tahu mengapa, tetapi dia ingin menangis. Nak, sepertinya kamu ingin menonjol. Selera makanmu terlalu besar. Kamu sudah punya dua peri di sampingmu, tetapi kamu masih memikirkan yang lain. Wanita setengah baya itu mencipir. Pemuda dari pavilion tujuh bintang juga memiliki ekspresi dingin. Aku sarankan kalian untuk patuh dan menyerah. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Oh, begitukah? Lin Xuan menoleh dan menatap orang dari pavilion tujuh bintang. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Hanya denganmu. Beranikah kau meremehkanku? Xiao Buyi dari pavilion tujuh bintang langsung marah. Mata Lin Xuan menunjukkan ekspresi yang mendominasi. Aku masih memiliki sage Monarch Will di tanganku. Jika kamu memiliki kekuatan, ambil saja. Jika kau dapat mengalahkanku, kehendak raja bijak ini milikmu. Mendengar ini, banyak orang terkesiap. Lin Woody ini terlalu sombong. Benar saja, jejak niat membunuh yang dingin muncul di mata Xiao Buyi. Tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan penuhi keinginanmu. Aura yang sangat mengerikan muncul dari tubuh Xiao Buyi. Harus dikatakan bahwa dia sangat kuat. Dia adalah eksistensi yang tak tertandingi di antara para Holy Venerable tingkat menengah. Dia jauh lebih kuat dari Wan Jianyi dan lainnya. Berdengung. Sosok Xiao Buyi bergoyang. Bintang-bintang yang mengerikan berkedip-kedip di bawah kakinya. Dengan satu langkah, dia tiba di depan Lin Xuan. Kemudian, dia menepukan telapak tangannya ke arah Lin Xuan. Bintang-bintang di atasnya membentuk pola yang menyelimuti Lin Xuan. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menyerang Yushiki. Cahaya bintang di langit jatuh, membentuk jaring besar. Dia tidak hanya ingin membunuh Lin Xuan dan mencuri kehendak raja suci milik Lin Xuan, tetapi dia juga menginginkan kehendak air milik Yushiki. Dia juga ingin mengambilnya. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar serakah. Lin Xuan mencibir. Kamu ingin menyerangku pada saat yang sama. Apakah kamu tidak takut meledak? Setelah dia selesai berbicara, tinjunya bersinar dengan cahaya saat dia mengayunkannya ke depan, bertabrakan dengan pola langit berbintang. Suara langit runtuh dan bumi retak terdengar. Pola langit berbintang langsung hancur, dan telapak tangan lawan dipukul mundur. Tubuh Xiao Buyi juga mulai gemetar, ekspresi terkejut muncul di matanya. Di sisi lain, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu sangat lemah, sungguh menyedihkan. Bahkan orang sepertimu berani menyerangku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanianmu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tidak mungkin, Lin Woody sudah sekuat itu. Pupil mata Xiao Buyi pun mengecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun pihak lain kuat di tahap kedua, dia masih seperti semut di matanya. Apakah lawannya mampu memblokir serangannya? Memikirkan hal itu, dia menjadi marah dan telapak tangannya berubah menjadi satu jari lagi. Jari bintang. Dengan ujung jarinya, bintang-bintang dihancurkan. Ini adalah teknik pamungkas yang kuat dari menara bintang tujuh. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menghalanginya. Huh! Lin Xuan mendengus dingin. Tangan emas itu menamparkan dengan keras. Api di atasnya sangat besar, seolah-olah membakar segalanya. Dalam sekejap ia menyelimuti jari bintang. Telapak tangan pihak lain mengeluarkan suara retak karena langsung patah. Darah mengalir keluar. Ini belum berakhir. Tangan emas itu tidak berhenti sama sekali. Ia menamparkan wajah Xiao Buyi. Ledakan. Serangan ini menamparkan wajah Xiao Buyi. Wajah tampan itu langsung berubah bentuk dan banyak sekali retakan muncul di atasnya. Tubuhnya juga terlempar mundur seperti layang-layang. Ledakan. Xiao Buyi memuntahkan darah dan terbang mundur, membalikkan puncak gunung di kejauhan. Kabut pagi yang tak berujung memenuhi udara. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Surga. Apa yang mereka lihat? Xiao Buyi yang kekuatannya tak tertandingi benar-benar terpental oleh tamparan Lin Xuan. Ini terlalu kuat. Di kejauhan, Yusiki juga tercengang. Meskipun dia tersentuh oleh tindakan Lin Xuan. Dia juga tahu bahwa Lin Xuan telah membuat terlalu banyak musuh, jadi dia pikir akan lebih baik untuk mengeluarkan kehendak raja bijak ini. Setidaknya, dia tidak akan membuat musuh lagi. Namun siapa sangka Lin Xuan ternyata sangat kuat. Ia menamparkan lawannya hingga terlempar. Hal ini membuatnya tercengang di tempat. Dua ahli lainnya juga mengerutkan kening. Sedikit keseriusan tampak di mata mereka. Sejujurnya, mereka tidak pernah menganggap serius pihak lain sebelumnya. Tetapi sekarang, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain sangat mengejutkan mereka. Tampaknya serangan biasa pihak lain sudah sangat mengerikan. Kekuatan anak ini benar-benar meningkat begitu cepat. Mereka menyelidiki dengan saksama, dan kemudian pupil mereka mengecil. Pihak lainnya sudah merupakan seorang yang mulia suci tingkat menengah. Jika mereka ingat dengan benar, pihak lain hanyalah sein kecil tingkat kedua. Sekarang, dia telah menembus dua alam utama dalam waktu yang singkat. Apa yang dialami pihak lainnya? Ledakan. Pegunungan di kejauhan terbelah. Sesosok tubuh terbang keluar. Sosok itu adalah Siao Buyi. Pada saat ini, ekspresinya sangat buruk. Meskipun lukanya telah pulih, dia masih marah. Setelah ditampar di muka umum, bagaimana dia masih punya wajah untuk tampil di hadapan orang lain di masa mendatang. Meskipun dia marah, dia tidak langsung menyerang. Karena kekuatan yang ditunjukkan pihak lain tadi benar-benar mengejutkannya. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Iya, aku memang telah menyinggung banyak kota suci, tetapi apakah itu Aula Aceron, pavilion pedang miriat, atau rumah besar yang sunyi, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Para ahli di kota suci ini juga tewas di tanganku. Apakah Anda ingin mengikuti jejak mereka? Siao Buyi berkeringat dingin. Dia tahu bahwa orang di depannya adalah Raja Iblis. Jika dia benar-benar membuat pihak lain marah, pihak lain tidak akan peduli dengan identitas atau latar belakang mereka. Dia akan membunuh mereka semua. Jadi untuk sesaat, dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Mata Lin Suan berkedip saat dia sekali lagi melihat ke arah lelaki tua dan wanita parubaya itu, sebelum dia bertanya dengan dingin. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian masih akan melawanku? Keduanya menarik napas dalam-dalam. Bintang-bintang berkelap-kelip di mata mereka. Pada saat berikutnya, mereka membuat keputusan. Wanita parubaya itu tertawa. Lin Gongzi memang sesuai dengan reputasinya. Kami hanya bercanda denganmu. Benar, aku hanya ingin melihat kemampuanmu. Bagaimana mungkin aku menjadi musuhmu? Kedua ahli ini sama sekali tidak memiliki niat membunuh. Bahkan, mereka sedikit menyanjung. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah mereka masih merupakan tiga pakar hebat? Sebelumnya, ketiga orang ini angkuh dan sombong, memandang rendah segala hal. Namun, di hadapan Lin Suan, mereka sama sekali tidak menunjukkan emosi. Mereka awalnya mengira akan terjadi pertempuran sengit, tetapi siapa sangka kekuatan Lin Suan akan menekan segalanya. Di kejauhan, Yusiki juga tercengang. Apakah ini tuannya? Dia sudah begitu kuat? Awalnya, dia mengira jika kekuatannya meningkat, dia mungkin bisa melepaskan diri dari kendali pihak lain. Tetapi sekarang, tampaknya akan sulit baginya melakukan itu dalam kehidupan ini. Melihat mereka bertiga tidak berani menyerang lagi, Lin Suan menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap Yusiki. Lalu dia berkata, ambillah surat wasiat itu. Itu sangat cocok dengan garis keturunanmu. 4292. Terima kasih, Tuan Muda. Yusiki sangat berterima kasih. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Yusiki juga salah satu orangnya. Namun, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mampu memperoleh wasiat Raja Sage. Tampaknya pertemuan kebetulan yang dialami pihak lain itu tidaklah kecil. Tatapan mata Lin Suan beralih dari pihak lain dan kemudian menuju pagoda di depan mereka. Katanya, karena kita sudah bertemu, ikutlah aku untuk melihat apa yang ada di dalam pagoda itu. Di sekitar pagoda bahkan ada lebih banyak pusat kekuatan. Kedatangan Lin Suan dan yang lainnya tentu saja menarik perhatian banyak orang. Banyak tatapan mata tertuju ke arah mereka. Faktanya, beberapa di antara mereka bahkan memiliki niat membunuh yang mengerikan. Lin Suan mendengus dingin, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Murong King Cheng dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan hukum yang menakutkan untuk melakukan serangan balik. Suara formasi susunan itu terdengar. Semua orang terkejut. Meskipun tim ini hanya memiliki sedikit orang, kekuatan mereka sangat kuat. Oleh karena itu, semua orang menarik kembali pandangannya dan melihat ke arah pagoda lagi. Mari kita lihat cara memasuki pagoda terlebih dahulu. Di luar pagoda, ada formasi susunan yang melindunginya. Jika mereka ingin masuk, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan formasi susunan itu. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bergerak dan bergegas maju. Tubuh orang itu memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Jelas bahwa dia adalah seorang ahli. Tubuhnya memancarkan cahaya dao yang mengerikan saat ia menyerang langsung ke arah formasi susunan itu. Formasi susunan itu tampaknya telah diaktifkan, melepaskan aura yang tak tertandingi. Kilatan petir menyebar ke segala arah. Lautan petir muncul dan menyelimuti seluruh ruang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, membawa kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Orang-orang di sekitar merasakan kekuatan ini dan ekspresi mereka berubah. Apakah itu formasi petir? Orang yang menyerang formasi susunan sebelumnya juga dihantam balik oleh petir dan memuntahkan banyak darah. Adegan ini membuat semua orang semakin terkejut. Mata Lin Xuan juga berkedip. Jelas, dia bisa melihat bahwa ini adalah formasi susunan petir yang sangat mengerikan. Kata Murong King Cheng sambil mengerutkan kening. Ini bukan formasi susunan biasa. Formasi ini tampak seperti kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir merupakan hal yang sangat berbahaya bagi siapapun karena kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, ketika mereka kembali menjumpai petir serupa, orang-orang tersebut bersikap waspada. Setelah keterkejutan awal, orang-orang di sekitarnya semua menghentikan apa yang mereka lakukan. Tak lama kemudian, mereka berdiskusi lagi dan bergegas masuk. Meski petir itu menakutkan, mereka bertekad untuk mendapatkannya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Cahaya bersinar dari tubuhnya. Dia membawa Murong King Cheng dan dua orang lainnya dan terbang ke depan. Saat mereka memasuki lautan petir, kilatan petir yang mengerikan melesat ke arah mereka. Hal itu menyebabkan ruang di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Mereka merasakan aura kehancuran yang sangat mengerikan. Seolah-olah ingin mencabik-cabik mereka. Ah! Seseorang meraung di depannya. Sialan! Jangan gunakan hukumu. Kau akan menarik lebih banyak lagi kesengsaraan petir yang kuat. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Benar saja, mereka juga menyadari hal ini, jadi mereka semua menarik kembali hukum mereka. Namun, tanpa hukum, para saint akan kesulitan menahan petir. Mereka hanya bisa mengandalkan fisik dan artefak suci mereka. Lin Suan tampak jauh lebih santai. Bahkan jika dia tidak menggunakan hukum, tubuh ilahi sembilan yang miliknya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Misalnya, Murong King Cheng dan yang lainnya mengeluarkan artefak suci mereka untuk melawan. Faktanya, Lin Suan bahkan membentuk segel, membentuk ilusi sembilan matahari yang langsung menyelimuti Murong King Cheng dan dua orang lainnya. Ketiganya pun menghela napas lega. Dengan pertahanan sekuat itu, mereka tak perlu khawatir lagi. Namun, mata Lin Suan memancarkan cahaya kemasan saat ia melihat ke segala arah. Siapa yang tahu perubahan macam apa yang akan terjadi dalam formasi susunan yang mengerikan seperti itu? Tidak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam karena dia menyadari beberapa perubahan. Ia menemukan bahwa beberapa kilatan petir tiba-tiba muncul di kedalaman lautan petir. Kilatan petir itu sangat mengerikan, seolah-olah berubah menjadi bentuk pedang. Mereka membawa aura kekerasan. Lin Suan sangat terkejut. Petir berbentuk pedang, ini adalah eksistensi yang sangat mengerikan di antara sambaran petir. Begitu mereka menemukannya, mereka akan menjadi sangat kuat. Bahkan Lin Suan tidak berani ceroboh dalam menghadapi petir seperti itu. Yang lain juga secara bertahap menemukannya karena petir berbentuk pedang ini seperti anak panah yang terbang, terbang di atas dan bergoyang di sekitarnya. Murong King Cheng menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kehati-hatian muncul di matanya yang indah. Dia dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang datang dari atas. Yang lain juga berteriak kaget. Beberapa dari mereka bahkan bergerak. Seketika, petir berbentuk pedang itu meledak. Bagian depan dilalap petir, dan banyak orang muntah darah saat terpental. Dalam sekejap, teriakan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Ekspresi Lin Suan juga serius. Apa yang harus dia lakukan? Yusiki mengerutkan kening dan bertanya. Dia adalah elemen air, dan sangat terkekang oleh sambaran petir. Serahkan saja padaku petir itu. Orang lain mungkin takut, tapi Lin Suan memang sangat bahagia. Ini adalah kekuatan terbaik untuk menempa tubuhnya. Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan perlu ditempa ribuan kali. Sekarang setelah dia berhadapan dengan petir itu, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya? Dengan lambayan tangannya, hukum yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, segera memicu petir berbentuk pedang. Petir yang tak berujung meledak dan menyelimuti dirinya, menyebabkan banyak orang menoleh. Pada saat berikutnya, mereka berteriak kaget. Tidak mungkin, adakah orang sebodoh itu? Huff, dia sudah mati. Terdengar suara tawa dingin. Namun, di lautan petir, tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan mekar dengan cahaya yang tak tertandingi. Pola-pola aneh muncul satu demi satu, seolah-olah telah berubah menjadi pusaran emas, dan mulai menyerap kekuatan petir. Lambat laun, petir di sekitarnya menghilang, dan sosok Lin Suan muncul. Di atas tubuhnya masih ada lengkung listrik yang menyala-nyala, menimbulkan suara gemuruh. Sungguh mengerikan, Lin Suan terkejut. Meski prosesnya tampak sederhana, rasa sakit selama proses itu tak kalah hebat dari sambaran petir. Kalau bukan karena kemauannya yang kuat, dia tidak akan mampu menanggungnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat orang lain keluar dari lautan petir, mereka langsung berteriak kaget. Tidak mungkin, orang itu benar-benar menghalanginya. Itu anak itu. Sialan, bagaimana tubuhnya bisa begitu kuat? Para ahli di sekitar berteriak kaget, dan keterkejutan mendalam tampak di mata mereka. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah para jenius di antara para jenius, tetapi bahkan mereka tidak berani melawan petir pedang. Belum lagi menarik banyak petir. Namun, Lin Suan berani melakukannya, dan dia tidak terluka. Dia bahkan menggunakan petir untuk menempat tubuhnya. Itu sungguh patut diirikan. Selanjutnya, Lin Suan menggunakan metode ini untuk membuka jalan. Dia berdiri di depan kelompok dan menarik semua petir pedang di sekitarnya kepadanya. Ia terus melembutkan dan menyerapnya. Di belakangnya, Morong King Cheng dan dua orang lainnya berhasil lewat dengan selamat. Secara bertahap, Lin Suan sampai ke kedalaman lautan petir. Kecepatannya juga melambat. Lagi pula, setelah menyerap begitu banyak petir, tubuhnya juga berada di bawah tekanan besar. Pada akhirnya, dia tidak dapat menyerap lebih banyak lagi. Lin Suan menghembuskan napas. Hembusan napasnya dipenuhi dengan kilatan petir yang mengerikan. Dia tidak tahu kapan dia akan mencapai akhir. Sen Jingkyu sedikit mengernyit. Mereka berjalan agak jauh, lalu Lin Suan berhenti. Tampaknya ada suatu situasi. Sen Jingkyu mengerutkan kening lagi, dan bentuk kosmiknya muncul di belakangnya. 4293 Lin Suan memberi isyarat kepada para Hillman untuk memperhatikan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan di matanya bersinar lagi saat dia melihat ke kedalaman lautan petir. Pada saat berikutnya, dia tertegun. Dia tersentak dan bahkan mundur selangkah. Sebab, ia melihat di kedalaman lautan petir itu, petir-petir yang tak terhitung banyaknya saling bertautan dan membentuk petir yang bentuknya seperti manusia. Petir berbentuk manusia itu juga dibentuk oleh petir, tetapi kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada petir yang dibentuk oleh pedang. Secara umum, petir berbentuk manusia sangat langka. Hanya akan muncul di hukuman surgawi. Siapa yang mengira bahwa petir berbentuk manusia akan muncul di sini? Murong King Cheng dan yang lainnya tersentak saat mendengarnya. Saraf mereka menjadi sangat tegang. Apa yang harus kita lakukan? Sen Jingkyu bertanya. Benda itu tampaknya mengincar mereka. Benar saja, kilat berbentuk manusia di depan dan mereka menatap mereka seperti kilat. Hal itu membuat kulit kepala mereka geli. Bahkan tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan tidak dapat mengubah petir yang begitu kuat menjadi energi dan menyerapnya. Jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain. Lin Suan berkata, biar aku saja. Dia berjalan keluar dan mengeluarkan botol harta karun yang dimakan. Botol itu diberikan kepadanya oleh Raja Bijak yang tak tertandingi. Sebelumnya, ia dapat menyerap kekuatan balai suci dan melahapnya. Siapa tahu apakah dia bisa menyimpan petir orang ini di dalamnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengaktifkan botol harta karun pemakan dan terbang ke depan. Botol harta karun yang memakan itu mengeluarkan cahaya yang melahap. Sebuah lubang hitam terus berputar dan menyelimuti petir berbentuk manusia itu. Ia ingin melahapnya. Petir berbentuk manusia itu melangkah maju. Petir yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Aura penghancur yang mengerikan membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Bahkan wajah Lin Suan pun berubah. Tidak bagus. Auranya terlalu kuat. Sejujurnya, dia tidak percaya diri. Jika Raja Petapa yang tak tertandingi ada di sini, dia pasti punya cara untuk menghadapi petir berbentuk manusia. Namun saat ini yang ada hanyalah botol harta karun yang memakan. Tak seorang pun akan tahu. Untungnya, petir berbentuk manusia itu baru saja terbentuk. Jadi, petir itu akhirnya ditelan oleh Treasure Deforming Bottle. Lin Suan menghela nafas lega dan menyegel botol harta karun pemakan. Berhasilkah dia? Wajah Yusikie memucat. Murong King Cheng memang sedikit senang. Ini hebat. Jika dia bertemu musuh-musuh kuat itu di masa depan, dia bisa langsung melepaskan petir humanoid. Benar saja, Lin Suan juga mengangguk. Dia juga punya ide yang sama. Lagi pula, musuh yang dihadapinya sekarang terlalu kuat. Banyak di antara mereka merupakan yang mulia suci tahap akhir, dan beberapa bahkan memiliki senjata Raja Suci. Sekarang setelah dia memiliki petir humanoid, itu bisa dianggap sebagai kartu truf lainnya. Di masa depan, jika dia benar-benar menghadapi lawan yang sulit, dia bisa melepaskan petir humanoid. Ayo, mereka melanjutkan perjalanannya. Tanpa ancaman petir berbentuk manusia, kecepatan mereka meningkat lagi. Namun, setelah setengah hari, mereka berhenti lagi. Lin Suan terkejut. Saat dia berbicara, dia segera berhenti dan menarik kembali seluruh auranya. Setelah itu, Murong King Cheng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, dia masih sepenuhnya menyembunyikan auranya. Lin Suan juga sama, seolah-olah mereka tidak ada. Namun, matanya berseri-seri dengan tanda emas yang amat mengerikan saat ia memandang kekejauhan. Di kejauhan, ada sosok di Lautan Petir. Aura yang dipancarkannya sangat istimewa. Murong King Cheng dan yang lainnya juga melihat sosok itu. Mereka langsung terkejut, siapakah sosok itu? Dia terlalu terkejut karena dia menemukan bahwa auranya benar-benar berbeda dari orang-orang lain di kota suci. Siapa sebenarnya orang itu? Apakah ada orang lain di sini selain mereka? Alis Lin Suan terkatup rapat. Dia merasakan adanya bahaya, jadi dia berkata, ayo pergi. Beberapa dari mereka diam-diam mundur. Namun, pada saat ini, siluet misterius di depan tiba-tiba berbalik. Sinar cahaya yang menakutkan melesat ke arah mereka. Siapa itu? Dengan teriakan pelan, petir di sekitarnya terus-menerus dihancurkan. Pada saat yang sama, Lin Suan merasakan tatapan kuat yang menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Dia mendesah, ini tidak baik, orang ini terlalu kuat. Dengan kultivasi mereka saat ini, tidak mungkin mereka bisa bersembunyi sama sekali. Memikirkan hal itu, dia mengeluarkan void beast skin dan menutupi mereka. Kemudian, dia menggunakan sihir spasialnya dan segera pergi. Di hadapan mereka, sosok misterius itu tidak menemukan siapapun, tetapi alisnya berkerut rapat. Suara rendah terdengar, hukum ruang angkasa. Huff! Dia mendengus dingin, lalu sosoknya berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, di sisi lain petir, Lin Suan dan yang lainnya bersembunyi di kehampaan. Mereka sangat gugup. Setelah menunggu beberapa saat, mereka menyadari bahwa tidak ada seorangpun yang mengejar mereka. Hal ini membuat mereka menghela napas lega. Itu terlalu berbahaya. Mereka tidak menyangka bahwa medan perang kuno ini akan begitu mengerikan. Sebenarnya ada orang seperti itu. Lin Suan merasa aura pihak lain tidak lebih lemah dari seorang penguasa suci. Mungkinkah benar-benar ada penguasa suci di sini? Siapa sebenarnya orang itu? Sen Jingkyu juga bingung. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Lebih baik tidak bertemu orang itu lagi. Orang itu sangat berbahaya. Ayo kita pergi. Tampaknya kita sudah sangat dekat dengan pagoda. Beberapa dari mereka menganggup dan meneruskan perjalanan mereka. Mereka terus terbang menuju pagoda. Akhirnya, mereka melihat sosok hitam berdiri di depan mereka. Itu adalah pagoda. Beberapa dari mereka tersenyum. Lin Suan menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang datang. Ada banyak sosok di sekitar mereka, dan aura orang-orang ini luar biasa kuat. Jelaslah, orang-orang ini mempunyai kartu truf mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka bisa datang ke sini. Tentu saja, dalam prosesnya, beberapa orang pasti mati di lautan petir. Kemunculan Lin Suan dan yang lainnya menarik perhatian orang lain. Semua orang menoleh lagi. Pada saat yang sama, orang lain keluar dari belakang. Tempat ini menjadi semakin semarak. Orang-orang itu mendengus dingin dan mengabaikan Lin Suan. Sebaliknya, mereka terus menatap pagoda di depan mereka. Sedikit gairah muncul di mata mereka. Dan di pintu masuk pagoda, sudah ada beberapa sosok berdiri di sana. Aura orang-orang ini bahkan lebih kuat. Di antaranya adalah gua primordial. Orang-orang dari kota Dewa Petir dan pavilion Kunlun. Gua purba. Mereka menoleh dan menatap Lin Suan, mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Namun, orang-orang dari pavilion Kunlun merasa senang. Mereka melihat murong kinceng. Apakah anak itu akan bertindak? Wajah orang-orang dari gua primordial menjadi sangat dingin. Abaikan saja orang itu. Aku sendiri sudah masuk ke pagoda. Lagi pula, anak itu tidak bisa melarikan diri dari medan perang kuno ini. Tidak akan terlambat untuk membunuhnya setelah kita mendapatkan harta karun itu. Beberapa di antara mereka berdiskusi dan memutuskan untuk menyerang pagoda terlebih dahulu. Lin Suan dan yang lainnya bertemu dengan orang-orang dari pavilion Kunlun. Beberapa dari mereka menghela napas lega. Dengan keberadaan pavilion Kunlun yang kuat di sini, mereka tidak perlu khawatir akan penyergapan untuk sementara waktu. Bagaimana tempat ini? Murong kinceng bertanya. Seorang lelaki tua dari pavilion Kunlun berkata, Meskipun kita di sini, jelas ada segel di pintu masuk pagoda. Saya khawatir kita harus merusaknya sebelum bisa masuk. Lin Suan mengaktifkan kemampuan rahasia surgawi untuk mengamati. Ia menemukan bahwa memang ada kekuatan misterius di pintu masuk pagoda. Pada saat yang sama, pupil matanya menyempit. 4294. Lin Suan merasakan masih ada suatu kekuatan di sekelilingnya, yang membuatnya terkejut. Yang lain tidak dapat merasakannya, tetapi anak ajaib Tianji milik Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa bahaya semakin dekat. Wajah Lin Suan pucat. Dia berkata, tidak bagus, kurasa kita harus mundur dulu. Mundur. Orang-orang di pavilion Kunlun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Beberapa dari mereka memiliki pandangan meremehkan di mata mereka. Apakah ini Lin Woody yang legendaris? Mengapa dia begitu pemalu? Orang suci dari pavilion Kunlun bersama orang seperti itu. Mereka yang memiliki pemikiran seperti itu semuanya adalah para jenius muda dari Kunlun. Bagaimanapun, mereka juga berharap untuk menarik perhatian murong kinceng. Jadi pada saat ini, mereka semua memandang Lin Suan dengan jijik. Para ahli pavilion Kunlun juga mengerutkan kening. Seorang pria parubaya bertanya, apa yang ditemukan Lin Gongsi? Ada aura berbahaya yang mendekat. Kurasa sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu. Aura berbahaya. Beberapa dari mereka tercengang. Bahkan ada sein venerable tahap akhir di antara mereka. Mereka dengan hati-hati merasakan dan kemudian berkata, kami tidak menemukan apapun. Murong kinceng berkata, kami percaya pada saudara Suan. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Baiklah, para ahli itu mengangguk. Karena bahkan saintes telah mengatakannya, mereka akan mundur terlebih dahulu ke jarak tertentu. Beberapa jenius muda sangat tidak senang. Huff, aku ingin melihat apakah ada bahaya. Bagaimana anak ini bisa terus berpura-pura? Orang-orang itu segera mundur. Sepertinya mereka ingin meninggalkan pagoda. Adegan ini membuat warga sekitar terkejut. Orang-orang di gua abadi menoleh dan menunjukkan ekspresi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka mencibir. Mereka pasti takut kita menyerang mereka. Bagaimana mungkin sampah-sampah ini bisa menjadi lawan kita? Mata mereka penuh dengan penghinaan. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbelah. Aura yang sangat mengerikan melonjak keluar dan menyerbu ke segala arah. Kemudian, sebuah bayangan hitam yang mengerikan muncul dan menghantam. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang dari gua abadi dan kota dewa petir langsung terlempar. Mereka memuntahkan banyak darah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasakan aura yang menakutkan dan ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Malah, mereka melihat dua ahli Holy Exalted tahap akhir terlempar. Orang-orang di pavilion Kunlun juga tercengang. Tak lama kemudian, keringat dingin membasahi sekujur tubuh mereka. Kalau saja mereka tidak mundur saat itu, mungkin merekalah yang sekarang muntah darah. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tokoh-tokoh generasi tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Terima kasih banyak kepada Lin Gongzi atas pengingatnya. Para dewa langit muda dari pavilion Kunlun juga menjadi pucat. Sebelumnya, mereka mengejek Lin Xuan sebagai seorang pengecut. Siapa yang mengira bahwa Lin Xuan benar-benar mendeteksi bahaya? Namun mereka tidak tahu apa-apa. Apa hak mereka untuk menertawakan orang seperti itu? Untuk sesaat, orang-orang itu menyingkirkan rasa jijiknya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kerutan di dahinya semakin dalam. Alasannya adalah karena fluktuasi energi yang datang dari depan terlalu mengerikan. Semua orang mendongak. Pada saat berikutnya, mereka melihat cakar tulang muncul di kehampaan. Cakar tulang putih itu mengambang di sana. Itu sangat mengerikan. Akan tetapi, yang ada hanya satu pohon palem dan tidak ada yang lain. Hal ini membuat semua orang tercengang. Bisakah telapak tangan dengan mudah melukai Holy Exalted tahap akhir? Lalu, telapak tangan siapakah ini? Apakah itu ditinggalkan oleh Raja Suci? Semua orang bingung. Mereka memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa aura telapak tangan itu sangat kuat. Namun, permukaannya sudah rusak. Jelas bahwa setelah bertahun-tahun, permukaannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hal ini membuat semua orang menghela napas lega. Kalau telapak tangannya penuh, tidak akan ada yang mampu menangkisnya. Namun sekarang, jalan itu penuh retakan. Mereka mungkin bisa bertahan. Sialan, orang-orang dari gua abadi terbang dari jauh. Ekspresi mereka jelek, dan ada darah di tubuh mereka. Di antara mereka, beberapa ahli menatap telapak tulang putih itu. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Itu hanya telapak tangan pelindung. Beraninya dia melukai kita. Para ahli dari Thunder God City juga terbang mendekat dan menggertakkan gigi mereka. Jika bukan karena kejadian yang terlalu tiba-tiba, bagaimana mungkin mereka bisa terluka? Mata orang-orang itu dingin. Kemudian, seseorang berkata, Ayo pergi. Mari kita hancurkan telapak pelindung ini bersama-sama dan masuk ke pagoda. Itu benar-benar telapak pelindung. Shen Jingkyu juga terkejut. Kemudian, dia berkata, Kakak Suan, aku pernah mendengar beberapa legenda tentang telapak pelindung ini. Itu adalah harta karun yang disempurnakan oleh keberadaan yang kuat setelah kematiannya. Itu digunakan untuk melindungi. Telapak tangan pelindung biasanya memiliki cahaya pelindung. Jika Fang Yu dapat menyerapnya, dia akan menjadi lebih kuat. Walaupun telapak pelindung ini sudah hancur, seharusnya masih ada cahaya pelindung di atasnya. Jika Anda mampu melakukannya, tubuh dan fisik sembilan yang ilahi Anda mungkin dapat menjadi lebih kuat lagi. Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Benarkah? Itu hebat. Jika memang begitu, maka dia harus berjuang untuk itu. Memikirkan hal ini, cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya. Namun, ketika dia melihat banyak ahli di sekitarnya, dia berkata, tidak usah terburu-buru. Kita tunggu saja. Memang, ada banyak orang di sini. Selain itu, mereka yang bisa datang semuanya adalah ahli tingkat atas. Banyak dari mereka adalah ahli tingkat akhir dan memiliki banyak kartu truf. Orang-orang ini segera bergerak. Lei Shen Cheng dan orang-orang dari Gua Abadi segera bergerak. Hukum dan mistik yang mengerikan melonjak maju. Orang-orang ini telah bergabung pada saat ini. Jelas, mereka ingin menerobos telapak tangan pelindung dan memasuki pagoda. Berdengung. Suara tanah bergetar terdengar. Telapak tangan pelindung melepaskan cahaya dan menyapu. Cahaya warna-warni di atasnya begitu menakutkan. Dengan satu serangan, ia membelah dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan pelindung beradu dengan keterampilan dan hukum sihir di sekitarnya. Suara guntur yang mengerikan terdengar. Gumpalan energi menyebar ke segala arah. Banyak orang mundur. Lin Suan menatap ke depan. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Dia siap untuk bergerak kapan saja. Sebab, dia tahu bahwa meskipun telapak pelindung kuat, ia tidak akan mampu bertahan lama menghadapi serangan begitu banyak ahli. Memang, mereka yang memimpin serangan adalah Holy Venerate tahap akhir. Mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran. Setiap kali mereka menyerang, mereka menyerang bagian-bagian Guardian Palem yang hancur. Hal ini menyebabkan retakan di Guardian Palem menjadi semakin mengerikan. Namun, orang-orang ini diam-diam saling waspada. Mereka takut diserang secara diam-diam. Jadi, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Meski begitu, tidak butuh waktu lama bagi retakan di Guardian Palem menjadi sangat mengerikan. Lalu, dengan suara, kaca, sebuah retakan muncul. Telapak tangan itu terkoyak-koyak, hampir hancur. 4.295 Melihat pemandangan ini, para Saint Venerable tahap akhir juga sama. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mereka secara alami dapat merasakan kekuatan yang sangat kuat di dalamnya. Mereka harus mendapatkan kekuatan itu. Pada saat yang sama, mata Lin Suan juga bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Dia juga akan bergerak untuk merebut cahaya pelindung. Berdengung. Kali ini, dia langsung menggunakan void escape untuk muncul di depan Yefutian dalam sekejap. Lalu dia meraih cahaya penjaga dengan telapak tangannya. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Tidak seorang pun berani percaya bahwa seseorang berani merebut makanan dari mulut harimau di depan kelompok ahli ini. Apakah dia lelah hidup? Mata para ahli juga bersinar dengan cahaya dingin. Tatapan mereka menembus sembilan langit dan sepuluh daratan. Itu kamu. Dasar ceroboh. Kami ingin melepaskanmu, tapi keberani merebut apa yang kami inginkan. Mata lelaki tua dari gua abadi itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Wajah orang-orang lainnya juga tenggelam. Menghadapi begitu banyak ancaman dan pengepungan, Lin Suan tidak takut. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya untuk menyegelnya. Tak lama kemudian, dia menguasai cahaya pelindung sepenuhnya. Itu adalah bola cahaya yang memancarkan cahaya misterius. Lin Suan menyeringai saat dia merasakan kekuatan yang terpancar darinya. Baiklah, saya akan mengambilnya. Dengan jentikan tangannya, dia menyingkirkannya. Beraninya kau. Tindakan ini langsung membuat marah orang-orang di sekitarnya. Mata mereka bersinar dengan aura yang mengerikan, dan kekuatan mengerikan pun terpancar. Apa? Kamu ingin bertarung? Lin Suan melihat sekeliling dan mencibir. Guardian Light bukan milikmu. Aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Apa yang membuatmu tidak senang? Sialan! Orang-orang dari gua abadi begitu marah hingga mereka memuntahkan darah. Mereka adalah orang-orang yang menghancurkannya, tetapi pihak lain bergegas terakhir. Mereka ingin segera membunuhnya. Namun, pada saat ini, orang-orang dari pavilion Kunlun juga berjalan mendekat dan berdiri di belakang Lin Suan. Lin Suan berkata, Aku akan menerimanya. Jika kamu tidak senang, kamu bisa melawan. Aku akan menemanimu sampai akhir. Dia memancarkan aura yang kuat. Apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang ini berdiskusi. Tentu saja, tujuannya adalah untuk membunuhnya. Orang-orang dari Gua Taigu menggertakkan gigi mereka. Mereka jelas tidak bisa mentolerir seseorang yang merampas harta mereka. Namun, salah satu ahli Lei Sen mengerutkan kening. Bocah ini sangat aneh. Dia memiliki banyak kartu di tangannya. Mereka benar-benar akan bertarung. Kita mungkin tidak dapat membunuhnya, dan sekarang dia memiliki pavilion Kunlun di belakangnya. Sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya. Lebih baik masuk ke pagoda terlebih dahulu. Sialan! Orang-orang dari Gua Arcais menggertakkan gigi. Mereka hanya bisa berkata bahwa mereka akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Orang-orang dari Gua Primordial melambaikan tangan dan menyerbu ke arah pagoda. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa kota suci ini tidak bergerak melawan Lin Suan. Apakah orang-orang ini takut pada Lin Suan? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, mereka segera sadar kembali dan bergegas menuju pagoda. Lin Suan mendengus dingin. Dan, dia tersenyum, mengeluarkan cahaya perlindungan, dan mulai menyerapnya. Dia dapat merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Setelah beberapa waktu, dia berkata, mari kita pergi dan melihat harta apa saja yang ada di pagoda ini. Mungkin kita bisa menemukan beberapa lagi kehendak Raja Suci. Sekelompok orang itu melesat dan bergegas masuk. Sebelumnya, cahaya perlindungan masih ada di pintu masuk, tetapi sekarang, busur perlindungan sudah tidak ada, jadi mereka tidak menemui halangan apapun. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa tingkat pertama itu sangat luas. Itu seperti dunianya sendiri. Itu jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Ada banyak lorong di dalamnya, dan bahkan ada berbagai ruang rahasia yang diatur dengan berbagai cara. Sungguh mempesona. Beberapa orang bergegas memasuki ruang rahasia di samping, tetapi mereka segera bergegas kembali. Setelah menggeledah lebih dari sepuluh ruang rahasia berturut-turut, orang-orang ini keluar dan berkata dengan marah, sialan, tidak ada apa-apa. Mereka semula mengira seharusnya ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tetapi sekarang mereka tidak menemukan apapun. Orang-orang dari pavilion Kunlun juga pergi untuk memeriksa, tetapi ekspresi mereka tidak bagus. Lin Suan menggunakan anak ajaib rahasia surgawi. Pada saat yang sama, seseorang berkata, mungkinkah mereka semua ada di sini? Sialan, siapa yang melakukannya? Kok bisa secepat itu? Seorang tetua pavilion Kunlun berkata, cahaya perlindungan masih ada di sana. Jika sebelumnya sudah ada di sana, seharusnya tidak ada seorang pun yang masuk. Ayo pergi, tidak ada apapun di tingkat pertama, ayo pergi ke tingkat kedua. Lin Suan melihat sekelilingnya, lalu menggelengkan kepalanya. Anggota pavilion Kunlun juga sangat menghormati Lin Suan. Karena itu, mereka semua mengangguk setuju dengan kata-katanya. Kalau begitu, mari kita ke tingkat kedua. Setelah yang lain mencari-cari, mereka tidak menemukan apapun, jadi mereka pergi ke tingkat kedua. Namun, tidak ada apapun di tingkat kedua. Selain itu, tingkat ketiga dan keempat sama saja. Akhirnya, mereka sampai di tingkat kelima. Ekspresi orang-orang ini sudah sangat tidak sedap dipandang. Mungkinkah tidak ada apa-apa di pagoda itu? Berengsek. Apakah orang-orang sebelumnya datang dan mengambilnya? Karena mereka tahu bahwa sebagai tingkat ketiga dari diskusi Dao, ini bukan pertama kalinya seseorang memasuki medan perang primordial. Sebelum ini, orang lain yang pernah berpartisipasi dalam diskusi Dao pasti pernah ke sini sebelumnya. Jika mereka tidak bisa mengeluarkannya, apakah tidak ada apapun di sini sebelumnya? Tapi sepertinya tidak, tidak ada jejak siapapun di sini. Untuk sesaat, semua orang mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa di lantai kelima juga, jadi mereka menjadi gila. Alis linsuan berkerut erat saat dia melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, dia melihat ke dinding. Ada beberapa tanda di sana, yang tampaknya merupakan bekas perkelahian. Linsuan melangkah maju dan memperhatikan dengan saksama. Ayo pergi dan lihat. Para jenius pavilion Kunlun tahu betapa mengerikan teknik mata linsuan, jadi mereka segera mengikutinya. Salah satu jenius memandang ke depan dengan saksama. Ada beberapa jejak perkelahian di dinding, dan salah satunya adalah bekas pisau. Meski tandanya sangat samar, sang jenius terpental sambil batuk darah. Apa yang sedang terjadi, yang lainnya tercengang, dan mereka semua menggunakan hukum mereka untuk membela diri. Orang-orang di pavilion Kunlun juga terkejut, dan mereka segera membantu si jenius itu berdiri. Para ahli pavilion Kunlun bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang menyerangmu? Orang itu berkata, bekas pisau. Ada aura mengerikan yang tertinggal di sana. Setelah berkata demikian, wajahnya menjadi makin pucat. Apa, bekas pisau? Orang-orang di sekitarnya melihat kesekeliling, dan Lin Suan bahkan lebih gugup. Dia orang yang paling dekat, jadi dia tahu yang terbaik. Sang jenius dari sebelumnya merentangkan jiwanya dan menutupi bekas bilah pedang itu, ingin memeriksanya dengan saksama. Akan tetapi, saat jiwa itu mendekat, ia meledak dengan dao besar yang amat kuat dan melukainya. 4296 Dao Agung ini sangat mengerikan. Jelas telah melampaui yang mulia suci dan ditinggalkan oleh Raja Suci. Tampaknya itu ada hubungannya dengan kehendak Raja Suci. Yang lain juga melihat ke atas. Ketika jiwa mereka mendekat, mereka merasakan kekuatan Jalan Agung yang sangat kuat merasuki udara. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Itu adalah kehendak Raja Suci. Tanda ini ada hubungannya dengan kehendak Raja Suci. Mata orang-orang ini semuanya merah. Tampaknya bukan karena tidak ada harta karun di sini, tetapi ada harta karun yang sangat besar. Bahkan mungkin saja Holy Kingsville ada di sini. Memikirkan hal ini, suasana di banyak kota suci mulai berubah. Kekuatan mengerikan mengalir antara langit dan bumi. Tampaknya pertempuran besar akan terjadi. Pada saat ini, orang-orang dari kota Dewa Petir mengerutkan kening. Dia berkata, kau tidak ingin pertempuran yang mengejutkan terjadi, kan? Jadi aku punya saran. Apa saranmu? Orang-orang dari istana pengembalian asal bertanya dengan dingin. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari kota Dewa Petir. Namanya Leikians. Dia sangat kuat. Pada saat ini, dia menyapu pandangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jumlah kita begitu banyak, dan kemungkinan besar hanya ada satu kehendak Raja Suci. Jadi saya pikir lebih baik mengandalkan peluang kita sendiri. Setiap kota suci akan mengirimkan orang untuk berkomunikasi dengan kehendak Raja Suci. Siapapun yang bisa mendapat persetujuan akan mendapatkan benda ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mulai berdiskusi. Kota Dewa Petir benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Tampaknya ada banyak orang dari kota Dewa Petir yang datang kali ini. Tidak peduli seberapa kuat kepercayaan diri mereka. Beberapa orang juga tidak mau memulai pertempuran dengan gegabuh. Lagi pula, di level mereka. Begitu pertempuran dimulai, konsekuensinya akan sangat tragis. Saya setuju. Orang-orang dari Guataigu berdiri dan mengangguk. Mereka juga sangat yakin akan hal ini. Tidak ada yang keberatan. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya setiap orang hanya punya satu kesempatan, dan tidak ada yang berani mencobanya dengan mudah. Bagaimanapun, kekuatan angku yang datang dari atas membuat rambut semua orang berdiri tegak. Tidak ada seorang pun yang berani datang. Baiklah, saya akan melakukannya. Seorang ahli dari Grand Valley Grotto berjalan keluar, menarik perhatian banyak orang. Semua orang menahan nafas. Ekspresi pria parubaya itu juga serius. Dia mengulurkan jiwanya dan melesat maju. Di dinding di depannya, selain bekas pedang, ada juga tanda dan pecahan yang mengerikan. Orang suci Guataigu ini tahu betapa kuatnya tanda pedang itu. Oleh karena itu, dia tidak berani menatap tanda pedang itu. Sebaliknya, dia menyelimuti tanda itu dengan jiwanya. Jiwanya menyelimuti itu, tetapi dia tidak merasakan bahaya apapun, yang membuatnya merasa lega. Detik berikutnya, senyum muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Yang lainnya juga menahan nafas. Mungkinkah orang ini adalah orang pertama yang mencoba dan memperoleh kesempatan besar? Namun, pupil mata Lin Suan mengecil saat dia mencibir. Dasar bodoh. Orang-orang dari Gua Primordial merasa bangga. Di mata mereka, Lin Suan cemburu. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Jejak itu tiba-tiba meledak seperti bayangan dewa, langsung menembus tubuh Saint Sovereign. Dengan suara keras, sang penguasa terlempar dan sebuah tanda transparan muncul pada tubuhnya. Kemunculan tiba-tiba pemandangan ini sungguh mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Apakah tanda ini juga begitu menakutkan? Pada saat ini, wajah semua orang berubah jelek. Hanya Lin Suan yang mendengus dingin. Karena ke sampah, keluarlah. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu embusan angin pun meniup orang itu menjauh. Berengsek. Wajah orang-orang dari Gua Primordial menjadi sangat jelek. Apakah pihak lain memprovokasi mereka? Namun, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka semua ingin melihat apa yang membuat anak ini begitu sombong. Apakah Lin Woody akan bertindak? Semua orang menjadi gugup. Mereka tidak tahu apakah Lin Woody bisa melakukannya. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Siapakah dia menurut pendapatnya? Meski begitu, dia tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu. Di tengah diskusi semua orang, Lin Suan berjalan mendekat. Pada saat berikutnya, cahaya yang tajam meledak dari matanya dan melesat maju. Targetnya juga tanda ini. Saat tatapan emasnya mendarat pada sasaran, dia tidak merasakan ancaman apapun. Dia tahu bahwa tanda ini sangatlah menakutkan. Benar saja, pada saat berikutnya, aura mengerikan datang dari sasarannya. Kekuatannya bagaikan 10 ribu kuda yang berlari kencang, siap menghancurkan langit dan bumi. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus pecah. Aura yang kuat menekan orang-orang di sekitarnya hingga mereka tidak bisa bernafas. Itu sungguh menakutkan. Orang-orang di sekitarnya semua meningkatkan pertahanannya untuk melawan. Murong kinceng dan yang lainnya juga sangat gugup. Lin Suan, kamu baik-baik saja. Lin Suan merasakan suatu kekuatan besar menyelimutinya, seolah-olah tubuhnya hendak terkoyak. Blokir itu. Pada saat berikutnya, rambut hitamnya menari-nari liar, dan cahaya kemasan di tubuhnya mekar ke sembilan surga dan sepuluh negeri. Kemudian dia juga meninjunya. Ukulan ini tampaknya mampu menumbangkan gunung dan membalikkan lautan, menutupi langit dan bumi saat ia menerjang maju. Benda itu bertabrakan hebat dengan sasarannya, dan terdengarlah bunyi seperti guntur. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan kehampaan. Wajah Lin Suan menjadi sangat pucat. Tubuhnya juga mulai gemetar. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gugup. Orang-orang dari Gua Primordial dan Kota Dewa Petir memperlihatkan senyum dingin. Tepat seperti yang mereka pikirkan, bagaimana mungkin bocah nakal ini bisa menahannya. Namun, tak lama kemudian, senyum mereka membeku. Karena mereka menemukan tubuh Lin Suan telah stabil kembali. Tinju itu bagaikan matahari, dan bahkan lebih menyilaukan. Adapun kekuatan jejaknya, perlahan-lahan menghilang. Bagaimana mungkin, anak ini menghalanginya? Apakah dia mendapat pengakuan? Ekspresi terkejut tampak di mata mereka. Pada saat berikutnya, mereka mengeluarkan aura yang ganas dan menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, mata Lin Suan juga berkedip-kedip. Sejujurnya, saat dia bertabrakan dengan tanda tadi, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Itu adalah medan perang kuno. Di zaman purba, ada sosok mengerikan yang seperti dewa. Dia menyerang dengan sasarannya, dan serangan itu seakan-akan jatuh dari langit. Langit runtuh dan bumi retak. Itu bisa membalikkan langit. Tanda itu akhirnya melesat menembus dinding. Dalam kekaburan itu, sebuah suara terdengar. Suara itu disebut segel penguasa manusia. Lin Suan tersentak. Segel penguasa manusia seharusnya adalah nama tanda itu. Tampaknya memang ditinggalkan oleh seorang penguasa bijak. Berdengung. Cahaya berkelap-kelip, dan tanda itu terbang dari dinding, memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan melayang ke arah Lin Suan. Lalu, ia melayang dalam kehampaan. Pemandangan ini menyebabkan banyak sekali orang berseru. Mungkinkah tanda ini juga merupakan wasiat dari seorang penguasa bijak? Mereka merasa itu sungguh luar biasa. Lin Suan juga sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memperoleh surat wasiat lain dari seorang penguasa bijak. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh keterampilan unik, segel penguasa manusia. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan emasnya dan meraih bagian depan panel kendali. Namun, di saat berikutnya, niat membunuh yang sangat mengerikan datang dari belakangnya, seolah-olah hendak menembusnya. 4.297 Merasakan niat membunuh, Lin Suan mengerutkan kening. Yang lainnya, terutama Murong King Cheng dan yang lainnya, menjadi sangat gugup karena mereka menyadari bahwa orang-orang dari kota Dewa Petir dari Gua Primordial telah bergerak. Pada saat kritis ini, Lin Suan menyatu dengan tanda itu. Pada saat yang sama, ia menggunakan sihir luar angkasa dan menghilang ke dalam kehampaan. Dua serangan mengerikan menghancurkan segalanya. Namun, mereka hanya mengenai bayangan. Sial, apakah anak itu melarikan diri? Jangan khawatir, orang-orangnya masih di sini. Mereka tidak bisa lari jauh. Mata orang-orang kota Dewa Petir bersinar dengan kilat. Keduanya melihat ke segala arah. Benar saja, pada saat berikutnya, mereka melihat Lin Suan muncul di tempat lain. Nak, serahkan benda itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang-orang Gua Primordial berkata dengan suara dingin. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Lin Suan mendengus. Pada saat ini, telapak tangannya telah menyatu dengan tanda itu. Dia merasakan aura mengerikan mengalir dengan cepat. Dalam pikirannya, dia juga cepat menerima warisan kemampuan ilahi ini. Tidak bagus, cepatlah. Dia sudah sepenuhnya menyatu dengan benda itu. Orang-orang di kota Dewa Petir melihat kejadian ini dan meraum marah. Tubuh Leikiens berkelebat dan dia langsung menyerbu ke depan. Suatu kekuatan yang mengerikan meledak seperti lautan guntur dan menyebar ke segala arah. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Mundur cepat. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Orang-orang di sekitarnya terdorong jauh. Untungnya, ruang di dalam pagoda cukup besar. Meski begitu, mereka tetap mempertahankan diri untuk melawan. Leikiens berubah menjadi sambaran petir dan menyerang langsung ke arah Lin Suan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lin Suan. Kemudian, lalu, dia melancarkan pukulan yang keras. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya dan api yang tak terbatas melonjak, membentuk gunung api besar di depannya. Dengan suara dentang, tinju petir itu bertabrakan dengan gunung yang menyala-nyala, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh pagoda berguncang hebat. Namun gunung yang menyala itu tidak hancur. Fisik anak ini terlalu kuat. Banyak orang menghirup udara dingin. Leikiens adalah Saint Venerable tahap akhir sementara Lin Suan hanya Saint Venerable tahap tengah. Ada perbedaan satu tingkat di antara mereka. Fisik mereka benar-benar setara satu sama lain. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan awalnya sangat kuat. Selain itu, ia telah menyerap cahaya pelindung sebelumnya, jadi ia tidak langsung menggunakan telapak tangannya. Sebaliknya, ia menggunakan api untuk membentuk gunung besar untuk menghalanginya. Artinya, fisiknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya pelindung ini benar-benar barang yang bagus. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi, pikir Lin Suan dalam hati. Di sisi lain, wajah Leikiens berubah sangat dingin. Sialan, pihak lain ternyata sangat kuat. Hanya itu saja yang Anda punya. Tidak begitu mengesankan. Tidak heran kau tidak bisa memperoleh keinginan Raja Bijak. Ketika mendengar ejekan Lin Suan, Leikiens menjadi sangat marah. Dia meraung dan hukum di tubuhnya melonjak. Tinju tiran guntur. Kilatan petir yang mengerikan terus berputar sebelum dengan cepat saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kepalan tangan yang besar. Pedang itu berisi aura penghancur yang dahsyat, lalu menyerang Lin Suan dengan kejam. Banyak orang berteriak kaget. Ini adalah teknik Tinju yang sangat mendominasi. Ketika Saint Venerable tahap akhir menggunakannya, itu benar-benar mengerikan. Kebanyakan orang dengan level yang sama tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Murong King Cheng dan yang lainnya tampak sangat serius dan gugup. Di sisi lain, Gua Kuno menampakkan senyum dingin. Mata Lin Suan berbinar. Dia secara alami dapat merasakan kekuatan mengerikan dari Tinju ini. Pada saat berikutnya, dia bahkan mengangkat tangannya dan membentuk segel. Lalu, dia menekannya ke depan. Telapak tangan ini tampak biasa saja. Sepertinya tidak mengandung kekuatan apapun. Telapak tangan ini sangat ringan. Banyak sekali orang yang terkejut. Anak ini sudah menyerah untuk melawan. Namun, pada saat berikutnya, segelnya berubah. Segel itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat, seolah-olah ia adalah penguasa dunia. Kemudian, ia menghantam ke depan dengan keras. Ketika orang-orang di sekitar merasakan perubahan aura, wajah mereka semua berubah. Ini adalah. Bagaimana ini mungkin? Semua orang menjadi gila. Bagaimana pihak lain bisa tahu seni bela diri yang begitu kuat? Wajah Leikians berubah. Sialan. Dia menyadari bahwa dia pernah merasakan kekuatan ini sebelumnya. Kekuatan itu berasal dari bayangan telapak tangan. Sekarang pihak lain dapat menggunakannya. Apa artinya? Apakah pihak lain sepenuhnya memahaminya? Saat ia tenggelam dalam keheranan, segel itu turun dan menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Kemudian, bertabrakan dengan tander Tyrant Fish. Ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan dan jalan besar dunia meledak. Semua orang merasakan jantung mereka bergetar. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Retakan. Dalam adegan yang mengerikan itu, retakan muncul di tander Tyrant Fish. Kemudian, rune tander lau hancur. Leikians juga terlempar. Dia terus meraung dan memuntahkan darah. Wajahnya menjadi sangat jelek. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Mata mereka terbelalak. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah tinju tiran guntur rusak? Itu adalah teknik tinju yang sangat mendominasi. Apa sebenarnya segel yang digunakan pihak lain? Mengapa itu terasa lebih menakutkan? Orang-orang dari gua primordial mengerutkan kening. Sialan. Apa yang terjadi? Apakah anak itu mendapatkan warisan? Leikians juga meraung dengan gila. Kamu bisa menggunakan segel itu. Kamu berhasil. Benar. Apa lagi yang ingin kau tanyakan? Aku akan memberitahumu semuanya. Jika kau sudah tahu semuanya, aku akan mengantarmu pulang. Suara dingin linsuan terdengar. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah anak ini akan membunuhnya? Leikians juga terkejut. Namun, wajahnya segera berubah dingin. Jadi bagaimana jika dia mendapatkannya? Aku bisa menangkapmu dan mengambil jiwamu. Aku bisa mendapatkan semuanya. Membunuh. Dengan suara gemuruh, rambut hitamnya berkibar. Petir menyambar tubuhnya saat ia menyerang lagi. Pukulan ini melesat di langit. Sungguh mengerikan. Ia terus maju dengan tekad yang kuat. Dia benar-benar marah. Dia bahkan menggunakan teknik rahasia kota Dewa Petir. Lin Suan mencibir. Dia mengaktifkan kekuatannya dan menggunakan segel penguasa manusia lagi. Dia seperti Raja Dewa yang memandang ke bawah ke sembilan surga. Jika tangan yang mengerikan itu jatuh, langit pun dapat terbalik. Ledakan. Pukulan mengejutkan lainnya. Kehampaan hancur dan galaksi terbalik. Tidak ada satupun ruang yang utuh. Di bawah tatapan kaget orang banyak, tinju petir itu hancur lagi. Darah menghujani dari langit. Rambut Leikians acak-acakan karena dia memuntahkan darah dan terpental. Lengannya juga cacat. Ada retakan di mana-mana. Kerumunan tidak menyangka bahwa itu adalah jejak yang sama yang telah melukai Leikians. Kekuatan macam apa itu? Lin Suan mendengus. Petir muncul di bawah kakinya. Dia sangat cepat dan muncul di depan pihak lain. Itu adalah segel penguasa manusia lagi. Itu seperti langit kemasan yang runtuh. Ledakan. Serangan ini secara langsung membuat pihak lain terpental. Tubuh pihak lain hancur berkeping-keping. Itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Pada saat ini, Leikians meraung dan mengeluarkan tander drum. Gendang petir bergetar. Petir yang tak berujung meledak dan melesat ke sembilan langit. Pada akhirnya, petir itu berubah menjadi dewa petir yang menyerbu. Lin Suan tidak peduli. Segel penguasa manusia jatuh. Pada saat yang sama, formasi sepuluh pedang tertinggi terbang keluar. Hantu dewa petir bergetar. 4298. Ledakan. Segel penguasa manusia yang mengerikan itu terus turun. Seolah-olah dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Serangan Leikians tidak dapat dihalangi sama sekali, kecuali jika ia mengeluarkan senjata penguasa suci yang sebenarnya. Namun, ia tidak memilikinya, sehingga tubuhnya terkoyak lagi. Gua Primordial, apakah kamu masih tidak akan menyerang? Dia meraung dengan gila. Orang-orang dari Gua Primordial juga sangat serius. Salah satu dari mereka mendengus dan menyerang. Itu adalah lelaki tua dari Gua Purba. Dia segera menyerang dengan hukum-hukum yang mengerikan. Seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dia menyerang Lin Suan. Tiap serangan dapat membunuh seorang yang mulia. Serangan seperti itu sungguh mengerikan. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya dan membentuk diagram Taiji. Diagram itu terus berputar dan memblokir semua hukum. Pada saat yang sama, diagram Taiji meledak lagi. Diagram itu berubah menjadi cahaya pedang Taiji yang mengerikan dan terus berkedip. Dia juga menggunakan formasi 10 pedang terhebat, yang menyapu ke segala arah. Pada saat ini, Leikians menemukan kesempatan. Dia meraung dan tubuhnya yang hancur pulih. Dia juga menyerbu. Dua Saint Soverein tahap akhir bekerja sama untuk melawan Lin Suan. Banyak orang terkejut. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak akan mampu menghalanginya. Ekspresi Saint Jingkyu dan yang lainnya berubah. Mereka ingin menyerang, tetapi Lin Suan mengirimkan suaranya kepada mereka. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya. Dia meraung dan ki iblis memenuhi langit. Dia mengeluarkan Great Destruction dan menyapunya. Itu berubah menjadi naga iblis hitam dan terbang keluar. Seolah membelah langit dan bumi, suatu kekuatan mengerikan melesat maju. Keduanya terpental dan muntah darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Lin Suan telah melemparkan dua Saint Soverein tahap akhir dengan satu gerakan. Itu terlalu menantang surga. Namun, yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Aura itu adalah senjata Saint Ruler. Dia sebenarnya memiliki senjata Saint Ruler. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Seperti yang diduga, Leikians dan lelaki tua dari Gua Primordial memiliki ekspresi jelek. Mereka awalnya mengira bahwa mereka berdua dapat dengan mudah membunuh lawan mereka. Mereka tidak menyangka lawan mereka memiliki kartu truf seperti itu. Membunuh. Keduanya meraung dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Jika dia dapat membunuh pihak lain, dia tidak hanya akan mampu memperoleh jejak penguasa manusia, tetapi dia juga akan mampu memperoleh senjata penguasa suci. Akan tetapi, tidak lama kemudian, mereka pun menyerah dan segera melarikan diri. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa mereka tidak mampu menahannya. Kerjasama antara pihak lain dan senjata Saint King terlalu kuat. Banyak retakan muncul di tubuh mereka berdua. Kalau saja mereka berdua bukan Holy Venerable tingkat akhir yang kuat, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Berdengung. Serangan lain menembus tubuh Leikians. Tubuhnya meledak sekali lagi, berubah menjadi kabut berdarah. Terlalu kuat. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mendengar teriakan itu. Di hadapan kekuatan semacam itu, bahkan seorang yang mulia suci tingkat akhir tidak ada apa-apanya. Lin Suan benar-benar menguasai keadaan dalam pertarungan satu lawan dua, menghajar dua jagoan itu hingga mereka terus-menerus kabur. Namun, tempat ini sepenuhnya disegel oleh formasi sepuluh pedang terkuat. Untuk sesaat, mereka berdua tidak dapat melarikan diri. Yang lain terkejut. Bahkan pavilion Kunlun tercengang. Pada saat krisis ini, dua sosok muncul di luar Menara Universal. Saat mereka berdua muncul, mereka membekukan Menara Universal. Saat berikutnya, mereka mempercepat dan langsung memasuki Menara Universal. Kemudian, dua kekuatan mengerikan meletus. Semuanya hancur. Banyak orang yang terpental. Lin Suan-Suan juga terdorong mundur. Aura pedang di depannya terus hancur. Bahkan gunung yang telah diciptakannya juga retak. Akhirnya, dia menggunakan tombak penghancur besar untuk menangkal serangan mengerikan itu. Lalu, wajahnya berubah muram sepenuhnya. Yang lain juga berseru. Seorang ahli top telah datang. Selain itu, dia membawa senjata Saint King. Saat berikutnya, semua orang mendongak. Dua sosok muncul di kehampaan di depannya. Ketika kedua sosok itu muncul, banyak orang terkesiap. Sang tetua dari Gua Kuno menghela napas lega. Dia berkata, Penatua, Anda datang di waktu yang tepat. Cepat bunuh bocah itu. Dia memiliki panji Raja Suci. Tetua yang baru saja tiba memiliki aura yang sangat menakutkan. Di sampingnya ada seorang pria berpakaian ungu. Setelah pria berpakaian ungu itu menatap Lin Suan, niat membunuh yang sangat mengerikan meletus. Lin Suan, itu ternyata kamu. Bagus, hari ini adalah hari kematianmu. Dia berteriak dingin, dan diagram mata air kuning muncul di tubuhnya. Diagram itu terus bergerak naik turun, dan aura dingin yang mengerikan mengalir turun. Senjata milik Raja Suci. Semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan membawa senjata Saint King. Apa? Apakah kau pikir kau dapat melawanku hanya karena kau mempunyai senjata Saint King? Betapa menggelikannya. Lin Suan mendengus. Dia juga memegang tombak penghancur besar di tangannya. Begitukah? Lalu bagaimana dengan ini? Tetua dari Gua Kuno melangkah maju. Seketika, aura yang sangat mengerikan meletus dari tubuhnya. Sebuah menara kecil muncul di tangannya. Menara itu sangat menakutkan, seolah-olah terbuat dari batu-batu aneh. Menara itu sangat menakutkan. Menara batu. Itu juga merupakan senjata milik Raja Suci. Saat kedua senjata Raja Suci muncul, mereka menyapu ke segala arah dan menekan aura iblis yang mengerikan. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Di bawah serangan seperti itu, pihak lain pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Ekspresi orang-orang dari pavilion Kunlun juga berubah. Murong King Cheng berjalan keluar. Di tangannya, ada hantu Cian yang terus berputar. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Apakah menurutmu kita tidak punya kartu truf di pihak kita? Murong King Cheng membuang hantu hijau itu. Itu adalah gunung besar yang melayang di antara langit dan bumi, membawa aura primordial. Orang-orang di sekitar berseru lagi. Gunung Kunlun. Ini juga merupakan senjata milik Raja Suci. Keempat senjata Raja Suci bertabrakan antara langit dan bumi. Semua orang mundur. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani tinggal di sini. Hanya empat sosok yang saling berhadapan. Senior, pergilah dan hentikan orang-orang dari pavilion Kunlun. Aku ingin membunuh anak ini dengan tanganku sendiri. Ziming berkata dengan dingin. Sang tetua dari Gua Kuno membawa menara batu untuk berperang melawan gunung Kunlun. Di sisi lain, Ziming langsung menyerbu. Labu mata air kuning di tangannya terus jatuh. Air Yellow Springs yang tak berujung naik dan turun. Langit dan bumi bergemuruh. Semua orang terkejut. Itu terlalu kuat. Sekali senjata Raja Suci digunakan, bahkan yang mulia suci tingkat akhir pun tak dapat menahannya. Kecuali mereka juga memiliki senjata Raja Suci di tangan mereka, mereka tidak dapat melawan. Lin Suan juga meraung dan mengayunkan tombak penghancur besar. Pertarungan antara keduanya menggemparkan langit dan bumi. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Kedua belah pihak sama-sama kuat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Namun, pada saat itu, Leikians dan lelaki tua dari Gua Abadi bergegas mendekat lagi. Mereka ingin menyerang Lin Suan secara diam-diam. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Lin Suan mengayunkan pedang 10 kematian dan menebas, menciptakan retakan besar. Itu memblokir serangan keduanya. Pada saat yang sama, tombak penghancur besar menembakkan cahaya iblis dan langsung melemparkan keduanya. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Pedang pembunuh langsung menebas tubuhnya dan membuatnya terpental. 4.299 Serangan pedang ini sangat mengerikan, menyebabkan retakan muncul di tubuh Lin Suan. Dia mundur, wajahnya pucat, dan niat membunuh yang sangat dingin terpancar dari matanya. Orang-orang di sekitarnya juga berseru kaget. Lin Suan benar-benar terluka. Siapa yang melakukannya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka semua menoleh untuk melihat, tetapi pada saat berikutnya, mereka benar-benar tidak melihat siapa orang itu. Lin Suan mengerutkan kening. Dia adalah pembunuh suci, dan dia sangat kuat. Mungkinkah orang-orang dari dunia fana telah datang lagi? Cahaya keemasan keluar dari matanya, dan jarang terlihat di semua arah. Pada saat berikutnya, dia merasakan aura yang sangat menakutkan dan menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap, ia muncul lagi di belakangnya. Enyah! Lin Suan meraung dengan marah. Dia melambaikan grid destruction dan menembakkan cahaya penghancur, menyerang ke arah belakang. Namun orang itu menghindar. Pada saat yang sama, Ziming yang ada di depannya melambaikan labu dunia bawah dan menyerbu. Nak, pergilah ke neraka. Ada seorang ahli tingkat atas di depannya dengan senjata Saint King, dan ada pembunuh yang menakutkan dalam kegelapan. Dapat dikatakan bahwa situasi Lin Suan sangat berbahaya. Tampaknya orang-orang dari dunia fana benar-benar telah datang, dan itu ada hubungannya dengan kota-kota suci ini. Di sisi lain, Sen Jing Kiu berubah secara ajaib. Dia ingin terbang ke langit dan membantu. Namun, tekanan Raja Suci yang mengerikan turun, menyebabkan dia tidak dapat bergerak maju. Ki Wer, tidak perlu. Lin Suan berkata, dia takut Sen Jing Kiu akan berada dalam bahaya. Ketika Murong King Cheng melihat adegan ini, dia juga ingin bergerak. Pada saat ini, lelaki tua dari Gua Primordial. Dia mencibir. Aku, aku tidak akan membiarkanmu bergerak. Pagoda batu di tangannya memancarkan aura yang sangat mengerikan, menekan langit dan bumi. Wajah Murong King Cheng dingin, dia hanya bisa mengaktifkan Gunung Kunlun untuk melawannya. Nak, aku akan lihat bagaimana kau mati kali ini. Orang-orang dari Aula Dunia Bawah dan Gua Primordial mencibir. Mereka merasa bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Lin Suan mendengus dingin. Sudah pasti mati. Lelucon macam apa ini? Dengan kekuatan dan kartu trufnya, sekuat apapun orang-orang ini, mereka tidak akan mampu menyakitinya. Dia mampu bertahan bahkan di bawah Sage Wang Soozong, apalagi sekarang. Memikirkan hal ini, cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan Great Destruction lagi dan menyerbu. Ledakan, ledakan. Terjadi benturan keras lagi. Lengan Ziming mati rasa karena benturan itu. Meskipun dia juga memiliki senjata Sein King, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menekan lawannya. Semakin dia berdiri, semakin sombong dia jadinya. Dia bagaikan Raja Dewa yang tak tertandingi. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul di belakang punggung Lin Suan. Pedang pembunuh muncul sekali lagi. Lin Suan mencibir, aku menunggumu. Ilusi pagoda Saga Agung muncul di sekelilingnya, menghalangi pedang itu. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi transposisi bintang, dan cahaya pedang yang mengerikan menyambar keluar. Dengan suara puci, darah segar mengalir turun dari kekosongan. Seseorang mengerang dalam kegelapan, lalu segera melarikan diri. Kau ingin pergi? Lin Suan mendengus dingin dan hendak mengacungkan tombak penghancur besar. Melihat hal ini, penduduk Aceron Hall dengan panik menggunakan labu Aceron dan diagram Dao Aceron untuk menekan tombak penghancur besar. Dia ingin memberi lawannya kesempatan melarikan diri. Lin Suan memang melepaskan kipedang berbentuk naga yang membelah segalanya menjadi dua. Ledakan, 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 kekosongan itu terbelah dua, dan sebuah sosok jatuh. Orang itu juga terbelah dua. Kulit kepalanya mati rasa dan dia ingin melarikan diri. Akan tetapi, dia langsung diselimuti oleh formasi sepuluh pedang terhebat. Huff! Lin Suan mendengus dingin dan melepaskan kekuatan jiwa pedang naga agung. Pedang itu meledak dan menghancurkan jiwa lawannya. Berengsek! Ekspresi Ziming tampak jelek. Dia tidak menyangka bahwa lawannya masih bisa membunuh-pembunuh suci ini setelah dia menahan senjata Raja Suci lawannya. Lin Suan berbalik. Seperti Dewa Perang Emas, dia memegang tombak penghancur besar di satu tangan dan sepuluh pedang tertinggi di tangan lainnya saat dia menyerang dengan gila-gilaan. Ledakan, ledakan. Ziming dipukuli sampai gemetar dan terus mundur. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tanpa artefak suci, dia takut tidak dapat menghalangi serangan lawannya. Berdengung. Tiba-tiba, Lin Suan menggunakan teknik matanya dan menyerang Ziming. Ziming tertegun. Lin Suan mengayunkan tombak penghancur besar dan langsung menembus tubuh ahli dari kota Dewa Petir. Jiwa astralnya juga hancur. Dalam sekejap mata, seorang saint venerable tingkat akhir lainnya meninggal. Berengsek! Ziming meraung. Tubuhnya memancarkan kekuatan hukum. Dia memegang labu dunia bawah dengan kedua tangan dan melepaskan serangan yang mengejutkan. Penghancuran dunia bawah. Serangan ini tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Namun, Lin Suan menggunakan tombak penghancur besar dan membentuk badai hitam untuk memblokir serangan ini. Pada saat yang sama, dia melambaikan segel penguasa manusia dan menghantamkan telapak tangannya. Dengan bunyi, krek, langit runtuh dan bumi retak. Ziming memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Tubuhnya langsung hancur. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu terlalu kuat. Ziming memiliki senjata Saint King, tetapi dia masih tidak bisa menangkisnya. Berengsek. Ziming mundur dengan gila. Lin Suan menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, lelaki tua dari gua kuno itu bergerak. Dia melambaikan pagoda batu dan menyerbu. Dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Lin Suan sekali lagi menyerbu dengan ki iblis tertinggi. Kedua belah pihak saling bertukar medan perang. Kali ini, Murong King Cheng juga mengambil inisiatif untuk menyerang Ziming. Kedua medan pertempuran meletus. Semua orang meninggalkan lantai lima. Karena mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ziming sebelumnya pernah terluka. Sekarang dia berhadapan dengan Murong King Cheng. Dia juga tertekan. Di sisi lain, tetua dari gua kuno memiliki tatapan yang sangat dingin. Nak, harus kukatakan kau telah melampaui ekspektasiku. Tidak heran olah dunia bawah kalah telak. Matanya memancarkan cahaya dingin. Lin Suan mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau mereka dari gua kuno? Meskipun latar belakangmu luar biasa, bisakah kamu lebih kuat dari sarang sepuluh ribu naga? Aku bahkan tidak takut pada sarang sepuluh ribu naga. Mengapa aku harus takut padamu? Mata Lin Suan dipenuhi dengan kesombongan. Pupil mata tetua dari gua kuno mengerut. Sedikit keterkejutan muncul di matanya. Kau bahkan tahu tentang sarang sepuluh ribu naga. Sepertinya kamu bukan dari alam astral kedua. Mungkinkah kamu telah meninggalkan dunia ini? Memikirkan hal itu, dia menjadi sangat dingin. Sejujurnya, dia tidak mengetahui identitas Lin Suan sebelumnya karena dia baru terbangun bertahun-tahun setelah Lin Suan meninggalkan dunia roh sejati. Ketika ia terbangun, seluruh dunia telah berubah drastis. Para jenius sebelumnya telah dilupakan oleh orang-orang. Oleh karena itu, wajar saja jika dia belum pernah mendengar tentang Lin Suan. Namun, dilihat dari beberapa kata ini, dia tahu bahwa Lin Suan pasti berasal dari dunia ini. Tampaknya identitas Anda tidak biasa, tapi kenapa? Jika aku menyerang, kau tidak akan menang. Mata tetua ini dipenuhi dengan keyakinan tak terbatas. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Xi Ming. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan senjata Sein King, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Akan semudah membalikan tangan jika dia ingin membunuh pihak lain. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya dingin yang menusuk muncul di mata tetua itu. Kekosongan di sekitar Lin Suan pecah. Empat tangan batu besar mencengkramnya. Seperti tangan dewa, mereka langsung menyelimuti Lin Suan. Serangan tiba-tiba itu membawa kekuatan yang luar biasa dahsyat. Lin Suan tampaknya sudah mengetahuinya sejak lama. Cahaya kemasan berkelebat di matanya. Lalu, bayangan pedang itu menebas ke segala arah bagaikan pedang dewa. Empat ribu tiga ratus. Setelah serangan itu, kekuatan yang mengejutkan meletus. Kemudian, sosok Lin Suan menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang lelaki tua itu. Tombak besar kehancuran menebas bagai pedang tajam. Berdengung. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia sedang mencari kematian. Ia tidak menyangka lawannya akan mampu menangkis serangannya dengan begitu cepat dan bahkan melakukan serangan balik. Hal ini membuatnya merasa geram. Dia berbalik dan menamparkan. Di telapak tangannya, pagoda batu itu melayang naik turun. Krune yang mekar sangat menakutkan. Kedua artefak Sein bertabrakan dan menghancurkan segalanya. Seluruh menara Qian Kun berguncang hebat. Menara Qian Kun sangat misterius. Bahkan saat berhadapan dengan senjata Sein King, menara itu tidak rusak. Dia bertanya-tanya sudah mencapai level berapa. Namun, tidak peduli seberapa bagus pagoda itu, tidak ada yang bisa merebut menara Qian Kun. Pagoda itu hanya bisa berdiri di antara langit dan bumi. Ketika kedua artefak Sein itu bertabrakan, lelaki tua itu juga memancarkan aura yang mengerikan. Dia membuka telapak tangannya dan menamparnya. Krune Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Kekuatan seluruh lengannya meningkat secara eksponensial. Lin Suan masih tidak takut. Dia mengeluarkan segel penguasa manusia untuk melawan. Saat keduanya bertabrakan, Lin Suan terdorong mundur. Orang tua itu mencibir. Memangnya kenapa kalau dia punya artefak Sein? Dia tetap saja ditepis olehnya. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Sialan, tubuhnya bergetar. Aura mengerikan muncul di matanya untuk menekan energi kematian di tubuhnya. Pada saat tabrakan terjadi, gelombang energi kematian melonjak ke dalam tubuhnya. Ia melayangkan pagoda batu di atas kepalanya. Ribuan hukum mengalir ke dalam tubuhnya untuk menekannya. Di sisi lain, Lin Suan berjalan keluar dari kehampaan yang hancur. Dia meludahkan darah sambil mencibir. Jika kau ingin menyakitiku, kau harus membayar harganya. Dalam tabrakan tadi, dia tampak terluka dan memuntahkan darah. Namun, dia tahu bahwa lawannya terluka lebih parah daripada dia. Karena lawannya memiliki luka tersembunyi. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, itu akan langsung meledak. Sementara lawannya menekan energi kematian, Lin Suan menyerang lagi. Dia memegang tombak penghancur besar dengan kedua tangan dan menyapukannya ke segala arah. Ledakan, ledakan. Pertarungan antara keduanya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dari waktu ke waktu, Lin Suan akan melepaskan hukum kematian, atau dia akan melepaskan ki pedang berbentuk naga yang akan terbang ke tubuh lawannya untuk menghancurkannya. Pihak lain masih bisa menekan hukum kematian, tapi kehendak pedang yang tak terpadamkan ini terlalu mengerikan. Mustahil baginya untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Setelah beberapa kali, lelaki tua itu menderita luka dalam. Wajahnya berubah sedingin es. Anak sialan, tunggu saja. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia cepat-cepat mundur. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah pertempuran sudah berakhir? Orang-orang Gua Arkais benar-benar mundur. Sungguh tidak dapat dipercaya. Artinya, orang-orang dari Gua Archean berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran ini. Sungguh menjijikan. Ziming dari Aula Mata Air Kuning juga mundur, ekspresinya jelek. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan dua senjata Sein King, mereka tetap tidak akan bisa melakukan apapun terhadap lawan mereka. Ayo kita pergi dan mencari surat wasiat santo di tempat lain. Orang-orang ini menggertakkan gigi dan bersiap untuk pergi. Berdengung. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba bergerak. Tombak penghancur besar menembus segalanya dan menyerang lawannya. Dia tidak menyerang tetua Yuan, melainkan lelaki tua lainnya. Dahil lelaki tua itu tertusuk, dan jiwanya hancur. Bahkan saat meninggal pun dia tidak percaya pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Orang itu adalah orang yang menyerangnya bersama Leikian sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan orang itu pergi. Mengerikan. Tunggu saja. Orang-orang dari Gua Archean sangat marah hingga mereka hampir menangis. Namun, mereka tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka segera pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang dari pavilion Kunlun bergegas datang, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Shen Jingkyu dan Xi Ming juga datang ke sisi Lin Suan dan bertanya dengan khawatir. Lin Suan juga baik-baik saja. Dia sedikit terluka, tetapi itu bukan masalah besar. Jadi, dia segera duduk bersila dan mulai pulih. Murong King Cheng juga sudah pulih. Para pelindung pavilion Kunlun dan yang lainnya tidak berani mendekat. Tak lama kemudian, Lin Suan membuka matanya. Dia berkata, saya ingin bermeditasi sebentar. Jadi, saya tidak bisa pergi sekarang. King Cheng, bawa Qiyu R dan pergi temukan surat wasiat Raja Suci. Oke. Kalau begitu, Saudara Suan, biarlah sebagian orang melindungimu. Murong King Cheng tiba. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Namun, jagalah Qiyu R dengan baik. Sen Jingkyu mengikuti Murong King Cheng dan orang-orang dari pavilion Kunlun dan pergi. Lin Suan tetap tinggal. Yu Siki juga tidak pergi. Dia tetap berada di sisi Lin Suan. Dia bertanya, apakah kamu ingin mengolah kehendak Raja Suci? Lin Suan berkata, benar sekali. Ini sangat penting bagiku, jadi aku berencana untuk menyempurnakannya. Yu Siki juga ragu-ragu. Dia juga memiliki surat wasiat Raja Suci. Terlebih lagi, itu adalah St. King's Wheels bertipe air. Itu sangat cocok untuknya. Namun, jika dia mengolah St. King's Wheels, itu akan menghilang. Pada saat itu, dia tidak akan dapat menemukan apapun lagi dan tidak akan dapat pergi ke Burit Emperor Star. Jika dia menyimpannya, dia tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Setelah memikirkannya, Yu Siki menggertakkan giginya dan memutuskan untuk memperbaikinya. Dia pertama-tama akan menyerap energinya dan memikirkan masa depan. Karena itu, dia pun bersiap untuk menyempurnakan surat wasiat Raja Suci. Lin Suan membawanya ke Menara Gritsage. Mereka berdua mulai berkultivasi. Tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam di sini. Di sisi lain, yang lainnya juga meninggalkan Menara Universal karena mereka akan menemukan bahwa tidak ada yang tersisa di sini. Murong King Cheng dan yang lainnya juga pergi. Namun, Shen Jingkyu berkata, Nona Penggoda, saya berencana untuk mencarinya sendiri. Tidak, itu terlalu berbahaya. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Aku berjanji pada kakasuan bahwa aku akan menjagamu dengan baik. Jangan khawatir, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Shen Jingkyu tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangannya dan pergi. Murong King Cheng masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghela nafas dan tidak menghentikannya. Seorang tetua di sampingnya bertanya, membiarkan dia pergi sendiri. Mengapa kita tidak mengirim beberapa ahli untuk melindunginya secara rahasia? Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Lupakan saja. Kiyu, R jelas punya kartu truf. Aku percaya padanya. Mari kita cari surat wasiat Raja Suci terlebih dahulu. Orang-orang dari pavilion Kunlun juga pergi. Di sisi lain, Shen Jingkyu melanjutkan perjalanannya sendirian. Kemudian, sebuah tanda misterius berkelebat di matanya. Pada saat berikutnya, dia berkata dengan suara rendah, Apakah benar-benar ada surat wasiat Raja Suci di tempat yang kamu sebutkan? Pada saat ini, suara seorang wanita terdengar di benaknya. Tentu saja ada, dan jumlahnya lebih dari satu. Aku harap kamu tidak berbohong padaku. Shen Jingkyu mempercepat langkahnya dan menghilang. Di medan perang primordial, terjadi pertempuran yang tak ada habisnya. Bahkan ada fenomena langit dan bumi. Jelaslah, orang-orang yang datang telah menemukan surat wasiat Raja Suci. Fu Hongye memperoleh surat wasiat Raja Suci dan banyak orang mengejarnya. Pada akhirnya, ia bergabung dengan St. King's Wills dan kekuatannya meningkat pesat. Hal serupa juga terjadi di tempat lain. Semua orang menemukan bahwa surat wasiat Raja Suci tidak hanya dapat digunakan untuk menukar kualifikasi memasuki bintang kaisar terkubur, tetapi juga dapat diserap untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dengan cara ini, situasinya berubah. Sebelumnya, semua orang ingin memperoleh surat wasiat Raja Suci. Namun, kini, satu saja mungkin tidak cukup. Mereka ingin memperoleh sebanyak mungkin untuk memperkuat diri mereka sendiri. Terima kasih.